Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hisin Long dalam acara Leaders Retreat Indonesia Singapura di Bintan, Kepulauan Riau pada selasa siang kemarin. Dalam pertemuan kedua kepala negara ini, sejumlah kesepakatan ditanda tangani di bidang politik hukum dan keamanan misalnya, kedua negara sepakat terkait perjanjian ekstradisi yang memperpanjang masa retroaktif dari sebelumnya 15 tahun menjadi 18 tahun. Kita simak bersama pernyataan Presiden Joko Widodo selengkapnya. Di bidang politik hukum dan keamanan, saya menyebut baik tercapainya sejumlah kesepakatan antara kedua negara, exchange of letters antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Republik Indonesia, dan Menteri Koordinasi untuk Keamanan Nasional Singapura. Kemudian perjanjian ekstradisi. Kemudian persetujuan Flight Information Region, VIR, dan pernyataan bersama Menteri Pertahanan Kedua Negara tentang komitmen untuk memperlakukan perjanjian kerjasama pertahanan. Untuk perjanjian ekstradisi dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP. Menanggapi kesepakatan ekstradisi ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, dalam keterangan tertulisnya pada hari Selasa 25 Januari kemarin, menyatakan perjanjian ini akan mempererat hubungan kedua negara dan memperkuat kedua negara dalam upaya bersama pemberantasan tindak pidana transnational crime, termasuk tindak pidana korupsi. Ketua KPK menganggap ekstradisi itu bisa jadi angin segar untuk memberantas korupsi di Indonesia dan meyakini pencarian pelaku korupsi di Singapura bakal menjadi semakin baik dan mudah. Dan perjanjian ekstradisi yang telah diupayakan pemerintah Indonesia sejak tahun 1998, kini berbuah manis dengan penanda tanganan MOU oleh Yasona. Disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Shinlong di Bintan Kepulauan Riau, Senin 25 Januari kemarin. Lalu, apa manfaat perjanjian ekstradisi ini bagi kedua negara? Kita akan membahasnya dengan Alexis Jemadu, Pakar Hukum Hubungan Internasional. Selamat siang menjelang sore, Pak Alexis. Ya, selamat sore. Saya koreksi dulu ya, hubungan internasional, bukan hukum internasional. Oh, baik, Bapak. Terima kasih. Pak, dengan sudah ditanda tanganinya MOU ini, serta merta pemerintah Indonesia dapat langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana lintas batas negara yang masuk dalam 31 jenis kejahatan tersebut. Bagaimana, Pak, mengomentarinya? Ya, saya pikir ini satu hal yang kita syukuri, syukuri bahwa akhirnya Singapura bersedia bekerja sama dengan kita untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Mestinya itu sudah harus ditandatangani sebelumnya karena komitmen sesama negara ASEAN untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kan. Singapura mestinya sudah sebelumnya harus sepakati itu karena kita kan sama-sama di ASEAN, gitu kan. Dan sama-sama berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Jadi, bahwa itu sudah bisa disepakati saat ini ya kita sambut dengan positif hal itu untuk memajukan tata kelola pemerintahan yang baik di tengah dunia yang makin ditandai globalisasi keterbukaan saat ini, gitu. Baik, Pak. Jadi kan dalam MOU tersebut kan memang ada tiga poin ya, Pak ya. Ada ekstradisi, persetujuan flight information region, dan juga tentang komitmen pemberlakuan perjanjian kerjasama pertahanan. Nah, untuk Indonesia sendiri, Pak, dari tiga poin tersebut, sebenarnya yang mana yang paling menguntungkan, Pak? Sebetulnya yang menjadi perhatian kita itu adalah pengalian flight information region itu karena lama udah kita tuntut itu kan demi kedaulatan kita untuk seluruh wilayah udara, maaf, Indonesia. Tapi jangan lupa itu kan ada kaitannya juga dengan kepentingan Singapura dan di sini terjadi proses take and give ya. Jadi, Singapura juga mendapat keuntungan atau manfaat dari semua perjanjian yang ada itu dalam arti tuntutan dia sebelumnya untuk mengaitkan itu dengan perjanjian di bidang pertahanan itu juga tersapai. Jadi, ya, kita bisa merasa untung, tapi Singapura juga diuntungkan oleh itu. Jadi, memang sama-sama menguntungkan kedua negara, tapi kalau yang dari poin kedua persetujuan flight information region ini lebih banyak menguntungkan Indonesia, ya, Pak, ya? Ya, karena itu kan menyangkut kebibawaan dan kedaulatan kita, kan, sebetulnya. Bagaimana mungkin wilayah udara Anda dikuasai oleh negara tetangga yang notabene sebenarnya lebih kecil dari kita. Ya, kita negara paling besar di Asia Tenggara, kita harus kuasai, dong, seluruh wilayah udara kita, kan. Kalau itu terus dikuasai negara lain, kesannya kita seperti tidak maju dari segi teknologi. Pak Alexius, kemudian juga ada sektor ekstradisi juga. Apakah ini aturan ini berlaku surut ataukah memang hanya untuk ke depan saja, Pak? Tapi itu kan ada ketentuan 18 tahun retroaktif, kan? Ya, 15 jadi 18 tahun, ya, Pak, ya? 15 jadi 18 tahun, pasti pemerintah punya perhitungan tentang soal itu. Tapi jangan dilupakan juga bahwa bukan hanya kita yang dapat manfaat. Singapura juga mendapat manfaat. Kalau kita lihat dia kaitkan dengan pertahanan itu, ada hal-hal yang menurut perhitungan strategis dia, bermanfaat untuk Singapura. Karena dia kan negara yang kecil, berhadapan dengan negara yang sangat besar seperti Indonesia ini. Jadi, dia pasti juga memperhitungkan kepentingannya. Pak, kalau melihat perjanjian ekstradisi tadi yang dari 15 tahun kemudian menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP, apakah nantinya akan ada perbaruan ataupun revisi kembali, Pak? Saya kira bergantung kepada implementasi yang ada dulu ini, ya. Kalau prosesnya sudah dilewati semuanya, itu pasti akan dievaluasi oleh pemerintah untuk melihat lagi. Sambil kita lihat dulu perkembangannya, kan? Benar, benar, Pak. Kemudian, Pak, dengan kesepakatan ini, berarti kan perjanjiannya bersifat progresif, ya, Pak. Fleksibel dan antisipatif. Apakah perjanjian serupa ini pernah juga berlaku di negara lain, Pak? Ya, itu harus dilihat. Karena selama ini kan kita sepertinya sangat memberi prioritas pada Singapura karena banyak koruptor kita yang melarikan uangnya ke sana, gitu kan. Jadi, ini menjadi suatu hal yang harus dicatat, ya, diapresiasi bahwa pemerintah makin serius untuk memberantas korupsi sesuai dengan standar-standar yang berlaku secara internasional. Baik, Pak. Pak, kalau misalnya dalam sisi ekstradisi dengan 31 jenis kejahatan yang dari MOU tersebut, Pak, kira-kira apa sih yang masih perlu harus diperbaiki atau misalnya masih ada nggak titik-titik celah lain, Pak? Atau memang sudah sempurna? Ya, itulah yang menjadi introspeksi bagi penegakan hukum di Indonesia, kan. Karena yang namanya penjahat itu pasti selalu punya, dia selalu mencari celah-celah untuk mengakali hukum yang ada. Dan untuk itu pemerintah harus cerdas di dalam pemberantasan korupsi ini supaya jangan sampai maling-maling itu lebih cerdas daripada pemerintah, gitu. Benar, Pak. Jadi selalu ada celah kejahatan yang dipakai mereka, Pak. Baik, Pak Alexius Jajemadu. Terima kasih banyak, Pak Pakar Hubungan Internasional sudah memberikan opininya dan pendapatnya. Baik, dan terima kasih dan selamat sore, Pak.